Sering kita melihat bahwa di masjid-masjid itu banyak orang yang sholat Sholat mereka itu sewaktu sujud, kadang kaosnya itu tertarik ke atas Hingga maaf-maaf sampai kelihatan bokong ini tadi Kelihatan belakangnya ini tadi, itu batal, tidak sah sholatnya Jadi insya Allah itu menjadi perhatian kita Jadi kalau mau sholat, pakelah pakaian yang gagus, pakaian yang sempurna Supaya aurat kita juga tertutup dengan sempurna Dan tadi juga kita sindir sedikit, masalah gerakan di dalam sholat Jadi kalau gerakan tiga kali berturut-turut, gerakan ini Seperti orang kadang kan ada gatel atau apa Terus dia garuknya itu, tiga kali berturut-turut itu Nyatuh ini, terus, ini tidak sah, batal sholatnya Boleh, boleh garuk-garuk boleh, tapi misalnya satu berhenti Dua berhenti, tidak berturut-turut Kalau sudah tiga kali gerakan berturut-turut, nah itu tidak sah juga Yang maaf tadi, harus tahu dari sekarang bagaimana caranya sholat-sholat yang benar Juga kadang orang-orang nanti pake baju yang ada tulisan-tulisannya yang tidak bagus Misalnya, nanti disitu ada gambar tengkorak Ya, mampus lu, tulisannya seperti itu Nah, tulisan ini membuat orang kadang tidak khusus Muhammad tadi kan sholat depannya ada orang yang pake baju, ada gambarnya tengkorak, ada tulisannya Mampus lu, pasti Muhammad tadi sholat sama membaca Mampus lu, lah itu kan, termasuk mengganggu orang sholat Jadi kalau bisa sholat itu jangan pake baju-baju yang ada tulisan-tulisan aneh-aneh Nah, jadi insya Allah, kalau mau pergi ke masjid, pake baju seperti bajunya Muhammad ini bagus Atau boleh pake celana panjang, pake kaos juga tidak masalah Yang penting jangan ada tulisan-tulisan Apa kalau ada tulisannya, tidak sah sholatnya Sah sholatnya yang penting tertutup aurat Cuman, maksudnya kalau ada tulisan-tulisan itu kadang mengganggu orang-orang yang sholat di belakangnya Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya Jadikan sholat-sholat kita, sholat-sholat yang khusus Sedapat mungkin kita bisa mengerjakannya khusus Dan kita jaga, jangan sampai aurat kita terbuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh